Selamat siang, kembali lagi di kanal YouTube saya ya. Jadi selamat siang untuk teman-teman semua yang telah berkenan untuk menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam kondisi sehat ya di masa pandemi ini. Oke, jadi di video kali ini kita akan membuat sebuah video pembelajaran ya, yang khusus untuk mata kuliah, bisnis digital, dan teknologi keuangan. Jadi video ini memang disusun untuk mendukung proses pembelajaran dari mata kuliah, bisnis digital, dan teknologi keuangan. Oke, di video kali ini kita akan membahas bagaimana teknik promosi ya, melalui social media marketing. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas konsep website marketing dan social media marketing ya. Dan kali ini di video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mempromosikan produk atau jasa kita, atau mempromosikan bisnis kita melalui social media marketing. Nah kenapa fokus pada social media marketing? Karena memang mata kuliah ini itu sebagian besar diambil oleh mahasiswa ya. Dan rata-rata itu kalau mahasiswa pasti bisnis daringnya itu lewat social media paling tidak. Karena kita berpikir bahwa mahasiswa ketika memulai bisnis, pasti memerlukan platform yang mudah dan murah ya untuk promosi. Dan salah satu media tersebut atau platform yang memungkinkan untuk itu adalah social media marketing. Dan di video kali ini kita akan khusus membahas bagaimana cara promosi melalui Instagram ya. Karena kita rasa Instagram saat ini adalah platform yang sangat mumpuni ya untuk promosi bisnis. Penggunanya banyak, kemudian bisa membuat konten dalam bentuk video atau gambar di Instagram dan seterusnya. Nah jadi di video kali ini kita akan belajar ya bersama-sama bagaimana cara mempromosikan produk kita, kemudian membuat kontennya, pengaturan feed Instagram untuk promosi produk atau jasa kita, dan juga bagaimana cara kita untuk membalas komentar dari calon customer kita. Dan semoga video ini dapat bermanfaat ya, khususnya bagi teman-teman yang saat ini sedang memulai bisnis digital dalam platform social media marketing. Oke, kita mulai saja ya video kali ini. Oke, jadi yang pertama itu materi saya ambil dari socialmediatoday.com ya. Yang membahas tentang bagaimana tips dan trik untuk kita promosikan brand kita, atau produk kita, atau jasa kita, itu ke dalam social media. Kenapa saya pakai literatur dari socialmediatoday.com? Karena ada grafik yang menarik yang ada di sini, oke. Nanti tautan untuk materi ini akan saya taruh di kolom deskripsi ya di videonya. Oke, jadi yang pertama kita langsung saja ya masuk ke grafiknya. Nah ini adalah 50 tips media sosial ya untuk mempromosikan brand kita, atau produk kita, atau baru memulai bisnis lah. Oke, yang pertama itu disebutkan di sini adalah jangan, ya don't, gitu. Jangan. Jangan memulai tanpa strategi yang jelas, gitu. Jadi dalam promosi media sosial, jangan pernah mempromosikan produk atau jasa kita tanpa menggunakan strategi yang jelas. Di video sebelumnya, salah satu strategi yang bisa kita pakai itu adalah dengan melakukan survei dahulu ya. Survei atau melakukan, bertanya dulu kepada calon customer kita tentang bagaimana produk atau jasa yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, don't-nya adalah jangan membeli followers atau likes palsu ya. Jadi kalau sekarang media sosial kita, kita tidak tahu mana akun yang asli atau palsu. Dan banyak sekali ada jasa pembelian akun ya, atau pembelian like lah, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau berbisnis, kalau kita memang memulai bisnis baru gitu, untuk menunjukkan kepopuleran gitu, jangan membelilah. Jangan membeli followers atau likes yang palsu. Jadi kita pelan-pelan membangun bisnis, karena itu kan komitmen kita ya, dalam membangun bisnis. Dan kalau sudah membeli followers yang palsu, itu artinya bahwa nanti di masa depan proses bisnis kita juga mungkin saja kita akan lakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Nah kemudian, don't yang berikutnya adalah share too much in a short amount of time. Jadi membagikan sesuatu itu terlalu banyak ya, dalam jangka waktu yang relatif pendek gitu. Misalkan dalam satu jam gitu kita posting, atau misalkan berbagi video atau foto itu sampai 100 gitu misalkan. Nah meskipun itu baik, tapi ada cara atau teknik bagaimana kita memposting tergantung dengan frekuensi, atau waktu yang tepat ketika customer kita itu bermedia sosial. Oke kemudian don't yang berikutnya adalah attack every single platform at once. Jadi ini mungkin menggunakan satu platform saja. Dan berikutnya just talk about the brand. Jadi hanya berbicara tentang brand kita, tanpa memperdulikan pendapat atau saran dari customer kita. Dan di beberapa startup bisnis digital juga ya, yang saya lihat di Instagram, mereka mulai menyediakan survei misalkan, atau apa namanya, polling ya, untuk melihat bagaimana reaksi calon konsumen mereka terhadap produk yang baru mereka buat. Jadi itu adalah beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam platform media sosial ya, untuk berbisnis. Jadi yang pertama mungkin yang saya ingatkan yang satu dan dua ya, poinnya adalah jangan memulai tanpa strategi yang jelas, dan jangan membeli followers atau likes yang palsu. Oke berikutnya, bagaimana cara menjalankan promosi lewat sosial media ya. Kemudian pertama itu adalah menggunakan trending topic untuk mempromosikan brand kita. Trending topicnya bisa lewat misalkan hashtag, atau produk-produk apa yang sekarang kita lagi banyak dicari oleh konsumen, misalkan masker. Jadi kita pakai juga hashtag misalkan masker dan seterusnya. Kemudian yang nomor tujuh adalah menghindari spam. Misalkan, apa namanya, meminta seseorang untuk membagikan sesuatu berdasarkan hadiah ya. Jadi kita, apa namanya, ini ternyata juga tidak boleh dilakukan ya. Melarang. Jadi dilarang untuk, misalkan followers kita kita minta membagikan post ini dengan harapan mereka bisa mendapatkan hadiah. Jadi itu juga tidak baik sebenarnya, menurut dari socialmediatoday.com ya. Nah, kita tidak tahu alasannya apa, nanti mungkin kita bahas ya di pertemuan berikutnya, tapi ini juga hal yang tidak baik ya. Jadi kita harus melarang spam, misalkan meminta seseorang itu untuk memposting foto kita atau produk kita dengan berharap mereka akan mendapatkan hadiah dari kita. Oke, yang kemudian yang berikutnya paling penting adalah membuat promosi yang unik ya untuk setiap social media platform kita. Misalnya kalau kita sudah promosi di Instagram dengan foto, maka di Facebook kita lebih baik promosi dengan video dan seterusnya. Itu artinya jangan sampai foto yang kita pakai di semua platform itu sama untuk promosi ya. Kemudian untuk branding social media ini adalah penting ya, karena kita harus membentuk mindset dari calon konsumen kita terhadap brand atau produk kita. Nah, misalkan kita bisa menggunakan forum, forum-forum berbelanja gitu ya. Misalkan kalau dulu ada kaskus gitu. Kalau saya tidak tahu sekarang ada forum berbelanja, misalkan kalau gitu kita bisa pakai grup di Facebook ya untuk mempromosikan dari identitas brand kita. Jadi kita bisa posting sesuatu di grup tersebut. Jadi sekali posting itu bisa dilihat oleh banyak pihak yang ada di dalam grup tersebut. Kemudian cara membentuk branding berikutnya itu adalah transparan ya terhadap semua customer kita. Kemudian mereview, cek review secara daring ya, konstan. Misalkan setiap awal pagi kita cek hasil-hasil review dari calon customer kita seperti komentarnya apa dan seterusnya. Kemudian, nah ini yang paling penting ya, membagikan foto karyawan kita ya kepada followers. Jadi ini penting juga ya, apakah karyawan kita itu bahagia, kemudian menunjukkan komitmen bahwa mereka siap membantu customer. Dan ini juga penting ya, share your employee speech with your followers. Jadi kita foto misalkan pegawai kita atau karyawan kita atau orang yang membantu kita, itu kita foto, kemudian kita tunjukkan kepada para followers kita bahwa mereka itu siap untuk melayani Anda. Dan beberapa ini juga dipakai ya, misalkan di Grab atau Gojek itu ada foto driver Gojek atau Grab ya dengan senyum gitu siap melayani para penumpang dari Grab dan Gojek. Jadi ini strategi yang baik. Jadi kita tidak perlu hanya berfokus pada foto produk kita, tapi juga kita harus berikan kesempatan kepada karyawan kita untuk tampil di media sosial kita ya. Dan berikutnya ini find influencers to promote your brand. Jadi ini sistem endorse ya. Jadi kita meminta jasa selebgram mungkin untuk mempromosikan brand kita. Jadi itu termasuk juga dalam konteks membangun brand ya. Oke, sharing the best content ya. Bagaimana kemudian kita membagi konten, itu ada unique content is the key. Jadi konten yang unique itu adalah kunci ya. Kemudian kita harus membuat sebuah plan atau jadwal kapan kita harus membagikan konten kita dan seterusnya. Kini ada beberapa tools yang kita bisa pakai ya. Umumnya itu bisa dipakai Google Analytics. Nah ini adalah data-data yang terkait dengan sosial media. Jadi people engage 25% more with brands on Instagram. Jadi orang-orang itu tertarik dengan brand yang ada di Instagram ya. Ketertarikan mereka itu bisa mencapai sampai 25%. Kemudian foto albums have more engagement than other posts. Oke. 33% itu komentar itu akan tertarik ya calon customer ketika kita menggunakan emoticon. Jadi ini hasil penelitian atau hasil survei. Nah ini yang paling penting harus kita tahu ya. 93% dari calon customer kita itu akan memeriksa sosial media sebelum mereka memutuskan untuk membeli. Jadi ketika mereka akan membeli barang, misalkan sepatu, maka mereka akan melihat media-media sosial dari brand sepatu ya. Kira-kira mana yang akan mereka beli. Jadi ini adalah perubahan perilaku konsumen ya. Ketika 93% orang ya, ini mungkin penelitiannya bukan di Indonesia ya. Tapi kita pasti akan anggap ini sama di berbagai negara. Jadi 93 orang calon customer itu akan membeli barang. Dengan terlebih dahulu mereka akan memeriksa barang tersebut di sosial media. Review dari konsumen lain mungkin atau apakah ada selebgram atau influencer yang pakai barang itu. Tentu itu kan membuat para calon customer kita berpikir untuk membeli atau tidak barang kita. Nah kemudian mengukur performa dari postingan kita ya, itu bisa pakai Google Analytics. Kemudian legal stuff ya dalam konteks ini adalah legalnya. Jadi kata kuncinya di sini adalah on your content gitu. Jadi pergunakan konten kita sendiri. Ketika kita mulai bisnis, maka kita harus jujur jangan sampai kita mengambil foto orang lain, foto toko lain, kemudian kita posting di Instagram kita. Jika calon customer tahu maka ya pasti reputasi dari toko kita itu pasti akan turun ya. Kemudian hashtag ya, for exposure. Jadi bisa, jadi ini di penting ya bahwa don't use hashtag on FB. Kenapa itu tidak tahu ya. Mungkin kita akan cari kenapa di FB tidak bisa pakai hashtag ya. Karena kalau, apa namanya, dan kalau itu benar berarti, karena pikiran saya juga biasanya di FB itu bisa pakai hashtag ya. Tapi karena umumnya mungkin fitur pencarian di FB ya, kata kuncinya itu mungkin tidak berdasarkan hashtag. Tapi kalau di Instagram itu bisa berdasarkan hashtag. Dan poin ke-45 itu don't use them for every single word ya. Jadi jangan pakai hashtag itu untuk setiap kalimat gitu. Mungkin kata kunci ya, misalkan kalau sepatu, jangan isi sepatu, hashtag jual, hashtag murah, dan seterusnya ya. Tapi kata kuncinya misalkan sepatu kulit gitu, sepatu, sneaker, hashtagnya itu jadi langsung dengan sepatu kulitnya. Jangan hashtag sepatu, hashtag kulit, dan seterusnya. Jadi maksudnya adalah jangan pakai hashtag tersebut untuk every single word. Jadi fungsinya itu jangan seperti ini ya, don't, habis itu hashtag lagi use, hashtag lagi dump, dan seterusnya. Jadi ini mungkin tampilannya tidak menarik, atau mungkin nanti di algoritma YouTube tidak terbaca ya. Oke, berikutnya ya, itu adalah 50 tips ya. Jadi teman-teman bisa baca di sini, linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Jadi intinya yang pertama tadi adalah jujur ya, jangan beli followers, itu intinya, dan kemudian kreatif. Jadi dari socialmediatoday.com ini kita dapat banyak tips dan trik ya terkait dengan social media. Data-data tadi juga penting ya, misalkan 93% orang akan mereview dulu social media sebelum mereka berbelanja online, dan seterusnya. Oke, bagi teman-teman yang tertarik nanti bisa dibaca ya. Nanti link atau tautan dari socialmediatoday.com ini akan saya taruh di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Kemudian ini adalah how to sell on Instagram. 8 Instagram tips that actually work. Jadi bagaimana kita menjual di Instagram. Ada 8 tips yang berfungsi ya. Ini saya dapat dari oberlo.com. Jadi yang pertama, optimize your Instagram business profile. Jadi disarankan untuk pakai Instagram business ya. Dan tampilannya itu mungkin seperti ini, kalau bisa belum dapat centang biru ya tidak apa-apa. Jadi itu harus ada misalkan jenis bisnisnya apa, kemudian linknya apa, posisinya, atau negaranya ada di mana, kemudian kontak yang bisa dihubungi, dan seterusnya. Jadi pertama adalah optimize your Instagram business profile. Jadi pakai Instagram business untuk promo dari produk atau jasa kita. Yang pertama, ini adalah penjelasan di bawahnya ya. Ada profile photo, carilah profile photo yang mencerminkan dari brand kita atau simbol kita, dan seterusnya. Oke, nah kemudian yang kedua ya, pakai Instagram ads. Nah ini pakai Instagram ads. Oke, pakai Instagram ads ya, seperti ini. Promote, ada kata promotenya, jadi pakai fitur dari Instagram ads. Kemudian yang ketiga, ini pakai Instagram story juga bisa ya. Jadi ketika kita membuat Instagram story, kemudian orang akan melihat seperti apa iklan dari produk kita. Nah kemudian tips yang nomor tiga itu adalah membuat Instagram story yang terhubung dengan link dari produk kita. Jadi ketika kita punya website, misalkan dalam bentuk blog atau website yang gratis, kita bisa linkkan antara Instagram story kita dengan website dari produk kita. Nah itu juga bisa dilakukan. Nah contohnya seperti ini ya. Jadi ada siapa kontaknya atau tokonya, kemudian kalau ini Uniqlo USA ya. Kemudian ada nama produknya, ada fotonya, kalau mau tahu lagi swipe up lagi ya. Oke, kemudian yang berikutnya ini yang penting ya, membangun Instagram feed yang memang menarik untuk dibeli. Misalkan ini yang paling penting, ini nama tokonya, ini adalah brandnya, ini produknya, kemudian ini ada nama produknya apa, dan harganya. Jadi teman-teman harus belajar bagaimana cara membuat feed seperti ini ya. Jadi ketika kita mengklik feed tersebut, maka akan muncul nama produk, dan kemudian harga asli, kalau ada diskonnya, berapa diskonnya, dan seterusnya. Ini penting agar konsumen bisa langsung tertarik dengan produk atau jasa yang kita tulis di feed Instagram kita. Oke, nah ini sangat menarik ya, berwarna, cerah, dan seterusnya. Jadi disarankan, misalkan kalau kita pakai warna kuning, maka foto-foto yang ada di feed Instagram kita juga harus cerah ya. Oke. Apalagi yang menarik ya. Jadi kemudian yang disarankan juga adalah membangun kerjasama dengan influencer Instagram ya. Nah kalau teman-teman mungkin belum punya dana yang cukup, itu bisa pakai teman-teman seangkatan dulu ya, yang followersnya banyak. Jadi semakin banyak kita pakai teman-teman satu angkatan, tentu bisnis kita juga bisa semakin berkembang, meskipun tidak secepat kalau kita pakai sistem endorse seperti ini. Kemudian kalau ini menarik ya, jadi ada influencernya, kemudian kalau di klik bagian-bagian ini ada jenis barangnya, misalkan ini mereknya apa, ini mereknya apa, dan seterusnya. Kemudian kalau di klik lagi dia bisa langsung menuju ke website dari produknya. Kemudian terakhir adalah use the right hashtag ya, jadi pakai hashtag yang menarik atau yang bagus. Kemudian caption. Oke, yang ini adalah sebenarnya bisnis yang sudah mapan ya, yang ditulis di obirlo.com ini, tapi bukan berarti teman-teman yang baru memulai bisnis digital itu tidak bisa memulainya. Misalkan mulailah dengan memfoto produknya dengan latar yang bagus ya, mungkin bisa pakai kamera ponsel dan seterusnya. Kemudian mulai memperbaiki dari halaman bio dari Instagram kita ya, profil kita mulai dengan isi foto profil atau logonya yang bagus, kemudian jenis usahanya ada di mana, kemudian bisnisnya apa, terus kontaknya siapa, kalau ada platform media sosial yang lain bisa dituliskan, dan seterusnya. Ya, paling tidak kita bisa membuat feed Instagram seperti ini ya. Jadi foto produknya kelihatan dan modelnya jelas, jadi kalau di sini foto latarnya adalah putih, maka rata-rata dari nuansa feednya juga harus soft seperti itu misalkan. Oke, itu dari obirlo.com ya. Dan kemudian kita lanjut ke bisnis instagram.com, jadi bagi teman-teman yang punya akun atau media sosial untuk bisnis, coba baca-baca berita di bisnis.instagram.com, ini adalah website resmi dari Instagram yang berfungsi juga bagaimana kita menggunakan Instagram untuk berbisnis. Jadi ini adalah Instagram stories bagaimana kita membuat Instagram stories yang menarik, kemudian ini ada tips dan trik ya, tips dan trik dan sumber daya untuk membuat bisnis kita semakin bagus, dan seterusnya. Bayangkan data dari Instagram ya, kenapa kita harus menggunakan Instagram untuk promote dari produk kita itu adalah lebih dari 1 miliar akun Instagram di seluruh dunia aktif setiap bulan. Kemudian 90 persen akun mengikuti pelaku bisnis di Instagram. Jadi dari 1 miliar orang ini 90 persennya itu mengikuti akun-akun pelaku bisnis. Dan lebih dari 500 juta akun menggunakan Instagram stories setiap hari. Jadi memang ini peluang yang sangat besar ya untuk mempromosikan akun kita. Kemudian kenapa para pelaku bisnis sangat menyukai Instagram, bahkan Maybelline ini kita tahu juga produknya bagus, dan dia juga menggunakan Instagram. Oke, jadi silakan dibaca teman-teman bagi yang tertarik untuk mengetahui tips dan trik yang lebih khusus dari Instagram langsung. Itu bisa langsung masuk ke business.instagram.com. Oke, kita lanjut lagi ya ke materi dari jurnal.id. Ini materi berbahasa Indonesia, agar mudah kita pahami bersama ya. Jadi ini tips promosi bisnis lewat Instagram biar makin cuan atau makin untung. Jadi ada beberapa tips ya, kalau di sini ada 7 tips. Tips yang pertama adalah berikan informasi yang jelas. Nah informasi yang jelas itu pilih nama akun yang sesuai dengan bisnis Anda. Misalkan kalau kuliner, biasanya ada kulineri, kemudian ada kitchen, ada kata dapur lah di sana misalkan ya. Atau kata yang mencerminkan produk kita. Nah jika telah memiliki nama brand, jadikan nama tersebut sebagai username dari Instagram Anda. Jadi berikan dia kesempatan sebagai username dari Instagram kita. Kemudian tuliskan informasi singkat tentang bisnis dan produk yang dijual dalam deskripsi pada view Instagram kita. Atau profil Instagram kita. Kemudian jangan lupa gunakan foto profil yang simple sehingga memudahkan calon pelanggan mengenali bisnis Anda. Misalkan menggunakan logo atau foto produk. Pastikan juga bahwa foto profil memiliki rasio 1 banding 1 dengan ukuran 150 x 150 piksel. Ini tujuannya agar ketika tadi ya di dalam kotak ini itu bisa terlihat penuh dari logo kita. Jangan sampai setengahnya terlihat ya. Kemudian kita lanjut, terapkan fitz yang menarik. Jadi fitz tentu adalah toko kita ya atau rak kita untuk menjual produk. Maka misalkan warna merah menjadi warna brand Anda, maka Anda harus konsisten untuk membuat fitz Anda terus berwarna atau setidaknya memiliki tone yang seirama. Jadi kalau fitz kita itu biasanya warna-warni, merah, kuning, hijau, dan seterusnya, kita juga harus membuatnya sama. Kalau soft misalkan putih atau pink gitu ya, kita juga harus konsisten menggunakan warna-warna seperti itu. Kemudian berikutnya adalah buat konten foto dan video. Jadi di sini kita bisa pakai gabungkan ya di antara feed kita di Instagram itu pakai foto dan video. Jangan hanya foto saja atau jangan video saja. Misalkan kita kombinasikan ya, hari pertama ini foto, kemudian dua hari lagi video, dan seterusnya. Oke, ini kata-kata yang menarik. Kalau kita jual baju misalkan ya, jadi kita berikan caption misalkan seperti ini ya. Berikan kesan terbaik di setiap pertemuan Anda dengan memilih baju ini. ABC Fashion dengan ukuran yang pas dan kualitas bahan terbaik hanya Rp1.999.000. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bagaimana cara membuat caption ya. Kita bisa lihat misalkan tadi di toko yang mana tadi? Nah, ini ya. Jadi dia bisa membuat sebuah foto, kemudian diisi kata-kata manfaat apa yang bisa didapat oleh konsumen. Learn how to succeed at dropshipping with this free e-book gitu. Jadi kelihatan ketika saya membuat atau membeli baju ini, apa yang saya dapat? Jadi konsumen itu sudah diberikan kata-kata, berikan kesan terbaik di setiap pertemuan Anda dengan memilih baju ini. Jadi ketika kita membuat caption ini, maka kita berharap bahwa customer akan membeli baju kita dan dia akan mengenakannya di pertemuan terbaik yang dia punya. Jadi berikan manfaat apa ya, misalkan pergunakanlah jam tangan ini di setiap kesempatan yang membuat Anda semakin narik gitu misalkan. Jadi itu bisa dibuat dengan caption yang menarik. Dan pelajari juga caption-caption yang ada di industri sejenis kita ya. Kalau kuliner dia buat captionnya seperti apa. Pelajari dari sana, kekurangannya apa, baru kita perbaiki. Kemudian bisa pakai tambah hashtag ya. Ada kuliner Indonesia, hashtag kuliner, kuliner Jakarta, kuliner Bandung, dan seterusnya. Tapi ini juga harus jangan terlalu banyak. Misalkan kita pakai maksimal 15 hashtag dalam sekali caption atau sekali posting kita. Kemudian routing memposting konten. Jadi kalau kita itu pakai frekuensi dan waktu juga, satu hari misalkan satu kali posting, kemudian frekuensinya bisa di pagi hari. Kalau di akhir pekan itu bisa kita tambah ya, sehari bisa jadi dua kali posting, pagi atau sore. Karena orang di akhir pekan itu biasanya menghabiskan waktu untuk media sosial, khususnya Instagram. Dan sarannya yang berikutnya adalah jadikan Instagram bisnis. Jadi akunnya kita harus pakai akun Instagram bisnis. Sehingga kita bisa menggunakan materi-materi yang ada di businessinstagram.com ini. Kemudian berikutnya promosikan juga melalui Facebook ya. Karena tidak salah jika kita menggabungkan atau mengkombinasikan beberapa platform dari media sosial. Setelah kita posting di Instagram dalam bentuk foto, kita bisa posting lagi di Facebook dalam bentuk video. Jadi seperti itu. Atau nanti kita linkkan juga foto atau video itu ke dalam blog atau website yang kita punya. Itu akan menarik minat konsumen untuk semakin sering melihat feed di Instagram kita dan akan membeli produk kita. Oke itu tips dan trik dari jurnal.id ya. Kita masuk ke materi berikutnya. Nah 12 cara promosi di Instagram untuk pemula. Jadi ini adalah data dari Oberlo tadi ya. Ini website Oberlo. Oke jadi 75,3 persen dari bisnis di US itu nanti akan menggunakan Instagram pada tahun 2020. Kemudian sebuah brand atau produk itu akan mengunggah ya. Dua setengah story-nya setiap minggu. Jadi dalam satu hari, mungkin dalam tiga hari dia akan mengunggah satu story gitu. Sehingga dalam satu minggu dia akan mengunggah dua setengah stories. Atau mungkin rata-rata tiga stories ya per minggunya. Kemudian, nah ini yang juga paling penting ya. Pengguna Instagram itu akan menghabiskan waktu rata-rata 20 menit, eh 28 menit ya. Perhari untuk berselancar di Instagram. Jadi hampir 30 menit itu akan berselancar di media sosial khususnya Instagram. Kemudian, 200 juta dari pengguna akun Instagram itu kan mengunjungi paling tidak satu profil akun bisnis ya dalam sehari. Jadi kita misalkan ambil 10 persen atau 15 persennya saja, dari 200 juta itu ya, itu akan bisa menjadi keuntungan kita. Apalagi kalau kita buat caption-nya atau bio Instagram kita itu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu kan menarik semakin banyak konsumen. Karena kita tahu siapa tahu caption-nya itu bisa diambil atau dilihat dari orang yang ada di US dan seterusnya. Nah seperti tadi ya, cara promosi di Instagram itu lengkapi bio Instagram-nya seperti ini. Jenisnya apa, kemudian jasa yang ditawarkan atau produknya apa, kontaknya siapa, apakah ada akun media sosial yang lain dan seterusnya. Nah ini kan ada gunakan username yang singkat, jelas dan mudah diingat. Kemudian tambahkan kata kunci, kemudian berikan deskripsi, gunakan foto profil dari logo kita dan seterusnya. Kalau ada tambahkan link website, kalau bisa pakai platform media sosial yang lain. Kemudian tentukan tema feed Instagram ya. Kalau ini kan tema feed-nya misalkan dia pakai kartun. Jadi rata-rata mungkin feed-nya akan pakai animasi atau kartun. Kalau kita pakai model yang menggunakan baju kita, mungkin lebih baik feed kita rata-rata juga seperti itu. Kemudian posting secara konsisten. Manfaat melakukan posting IG secara konsisten adalah agar mudah dilihat follower sehingga terjadi interaksi antar keduanya. Jadi tujuan kita posting itu bukan agar lebih banyak feed ya, lebih banyak foto atau video di feed kita, tapi agar kita lebih banyak interaksi dengan calon customer kita. Jadi semakin banyak kita atau semakin sering kita posting konten di feed Instagram kita, maka akan terjadi interaksi yang lebih banyak dengan calon customer kita. Kemudian di sini ya ada poin ini, catat waktu terbaik untuk melakukan post konten agar engagement kita tinggi. Tugas teman-teman semua mungkin teman-teman bisa mencari ya hasil survei Instagram atau hasil survei dari pengguna Instagram. Dan dari sana kita bisa tahu kapan waktu terbaik bagi kita untuk melakukan posting. Jadi ada tugas dari mata kuliah bisnis digital ini adalah coba cari tahu hasil survei dari para pengguna Instagram ya. Mungkin ada di Google atau di lainnya. Coba dicari itu dan buat sebuah keputusan bisnis. Kapan kita akan mengunggah sebuah postingan kita di Instagram ya dari hasil survei itu. Kita akan bahas itu nanti oke. Juga bangun hashtag, berikutnya bangun relasi dengan akun sejenis ya. Anda mulai bisa membangun relasi dengan melakukan follow pada akun Instagram sejenis terlebih dahulu. Kemudian komentar pada setiap postnya. Jadi ini lakukan teknik soft selling ya. Jadi ini wajar ya misalkan kalau kita lihat akun Instagram artis terkenal itu, komentarnya kadang tidak ada hubungannya dengan fotonya ya. Misalkan foto artisnya itu sedang liburan di pantai, tapi komentarnya itu adalah isi berjualan peninggi badan, skincare, lipstick, dan seterusnya. Yaitu sah-sah saja ya ketika akun Instagram dari selebriti tersebut sangat banyak. Tentu nanti ada pihak yang akan membaca komen dan siapa tahu tertarik dengan komentar yang kita tuliskan di sana. Dan yang terakhir jangan lupa pakai link produk kita ya. Karena ini saya rasa tidak baik juga karena Instagram itu tidak bisa menyertakan link pada caption dan komentarnya. Maka solusinya Anda bisa menggunakan short link agar mudah diingat oleh follower. Dan ini bisa kita tuliskan di profil dari Instagram kita. Dan sampai sekarang juga saya tidak paham ya kenapa kita tidak bisa menuliskan link atau tautan pada caption kita ya. Kalau itu seandainya bisa tentu akan lebih mudah bagi kita untuk berjualan online. Karena kita tinggal menuliskan link dari produk kita di caption, tidak perlu sampai isi linknya di foto dari produk kita. Kemudian ada berikan diskon, diskon bersyarat ini tentu adalah strategi juga di bisnis konvensional ya. Share testimoni pelanggan. Jadi biasanya ada Instagram bisnis yang dua akun. Satu akun produknya, satu lagi adalah testimoni dari pelanggan. Jadi dia buat testimoni pelanggan, ditangkap layar, di screenshot, kemudian diposting di khusus akun testimoni tersebut. Karena ini adalah bukti bahwa customer kita percaya dengan produk kita ya. Coba lihat kata-kata ini. Testimoni menjadi salah satu bukti yang paling bagus untuk membangun trust konsumen kepada kita. Jadi untuk membangun kepercayaan konsumen kepada kita. Jadi kita perlu membagikan testimoni itu. Bisa dalam akun yang lain atau IG story. Kenapa di IG story? Agar tidak merusak feed di Instagram kita ya. Jadi jangan dicampur feed kita dengan isi testimoni dari pelanggan. Jadi kalau feed di Instagram kita adalah produk, ya produk semua gitu. Jadi testimoninya kita bisa tulis di Instagram story atau buatkan akun lain yang khusus membahas dari testimoni kita. Oke, kemudian share sosmed kita. Dan terakhir adalah endorsement. Paid promote pakai Instagram ads dan seterusnya. Oke, jadi itu beberapa tips dan trik dari keywords.com ya. Untuk mempromosikan bisnis kita. Kemudian yang terakhir adalah cara berkomunikasi dengan pelanggan. Nah kenapa ini bagus sekali topiknya? Karena selama ini kita berfokus pada bagaimana membuat konten yang menarik. Tanpa tahu bagaimana cara merespon pelanggan kita. Jadi di bisnis instagram.com ini sudah diberikan cara 6 tips membangun hubungan langsung dengan komunitas Anda. Karena biasanya komentar, kolom komentar itu akan sangat krusial. Karena interaksi kita bisa diketahui dari komentar itu. Biasanya kalau kita lihat foto di Instagramnya bagus, kita pasti lihat kolom komentar ya. Kalau tukunya itu merespon dengan cepat, dengan bahasa yang sopan. Dan pasti kita akan semakin tertarik untuk membeli produk itu. Tapi ketika ada yang komentar misalkan apakah barang tersedia, tapi tidak ada yang menjawab sama sekali. Bahkan komentar itu sudah sampai satu bulan, tidak ada yang menjawab. Tentu respon dari pelanggan itu dipertanyakan. Jadi yang pertama tipsnya adalah sukai komentar agar dapat terhubung dengan cepat. Jadi kita itu tidak harus memberikan tanggapan panjang lebar untuk setiap komentar ya. Seperti ketika seseorang membalas dengan komentar emoji atau menulis tanggapan hanya dengan satu kata. Cukup sukai komentar saja. Jadi kalau kita males ya menanggapi komentar dari pelanggan, kita cukup klik like saja dari komentar tersebut. Oke. Jadi itu sudah saran resmi dari Instagram ya, dari pihak Instagram. Kemudian tunjukkan keperibadian bisnis Anda lewat percakapan. Nah percakapannya, jadi ya fast response lah atau maksudnya dia menunjukkan bahasa yang sopan ya. Tunjukkan keperibadian bisnis Anda lewat percakapan. Jadi semakin sering customer itu bertanya, calon pelanggan itu bertanya, maka peluang mereka akan membeli produk kita semakin besar. Jadi ya balas saja percakapan atau chat dari calon konsumen kita. Kemudian sebut nama pelanggan dan partner. Jadi jangan lupa di setiap komentar kita sebut namanya atau apa namanya, di mention ya namanya. Jangan lupa untuk menyebut nama dengan menambahkan ininya ya, add siapa gitu. Jadi hi add ini, terima kasih atas komentarnya, barang ini tersedia, silahkan bisa di order dan seterusnya. Jadi pelanggan akan merasa terhormat ketika dalam komentar kita kita mention namanya. Oke kemudian ini hindari jargon ya, gunakan kata-kata yang sederhana sehingga mudah dimengerti oleh pelanggan Anda. Jangan gunakan jargon atau kata khusus karena pelanggan akan bingung menanggapinya. Ya ini biasanya bahasa-bahasa gaul ya. Kalau orang yang komentar itu adalah orang yang sudah dewasa, yang tidak mengikuti percakapan generasi milenial atau generasi muda, maka mungkin mereka akan bingung ya. Jadi pakai bahasa yang baik dan benar, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian arahkan percakapan pribadi ke direct message ya, jika mereka sudah bertanya tentang misalkan nomor rekening kita, atau ukuran-ukuran bajunya, jadi kita bisa arahkan ke direct message. Jangan sampai itu dibalas di kolom komentar publik yang bisa dibaca oleh semua orang. Nah ini, jika ada komentar yang ingin Anda tanggapi secara pribadi, seperti pesanan khusus, Anda dapat mengarahkan percakapan ke direct message. Sebagai contoh, Anda dapat membalas komentar dengan menetik, terima kasih atas pertanyaan Anda, kami akan menjawabnya di DM Anda. Jadi bisa dibalas seperti ini ya, misalkan mereka sudah bertanya spesifikasinya secara lebih spesifik lagi, atau bertanya nomor rekening kita, atau bertanya mekanisme secara pembayaran, kita bisa jawab, terima kasih atas pertanyaan Anda, kami akan menjawabnya di direct message Anda. Ini juga untuk menghormati privasi dari pelanggan kita, karena tidak semua komentar itu harus kita jawab di komentar publik ya, jadi kita harus pilih-pilih komentar mana yang bisa kita balas secara publik, atau kita balas secara private. Kemudian ini terjadi kesalahan, pesan tidak terkirim. Jika tidak sengaja mengirim pesan, Anda dapat membatalkan pesan yang sudah terkirim dengan mengetuk dan menahan pesan tersebut. Harap diingat bahwa orang yang Anda kirimi pesan tersebut mungkin telah melihatnya. Jadi perhatikan sekali lagi, jangan sampai salah eja, salah ketik, karena mungkin saja orang tersebut akan membaca jawaban kita. Oke, dan yang paling penting fitur dari Instagram bisnis adalah ini adalah cara menggunakan balasan cepat ya. Nah ini new quick reply, jadi bisa dibuat. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tips dan trik dari Instagram bisnis ini, silakan masuk ke businessinstagram.com. Oke, ini adalah buat konten ya. Misalnya kita tertarik dengan bagaimana cara membuat konten di Instagram. Nah ini sudah ada tips dan triknya. Kemudian ada iklan. Silakan dibaca, nanti kita bisa akan buat foto dan video yang berkualitas, tingkatkan kualitas materi iklan Anda. Bisa pakai boomerang, bisa pakai hyperlapse, juga bisa pakai layout ini ya, seperti ini layout. Silakan dibaca di sini, karena di sini akan banyak sekali ada materi tentang konten-konten bagaimana cara membuat iklan yang menarik, kemudian bagaimana mengikat customer kita, merespon customer kita, dan bagaimana misalkan cara membuat akun Instagram bisnis dan seterusnya. Jadi ini bisa diikuti berita-berita yang ada di business.instagram.com. Oke, demikian video kali ini tentang bagaimana cara kita untuk mempromosikan ya, produk jasa kita, atau mempromosikan bisnis kita secara keseluruhan melalui media sosial, khususnya Instagram. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut, itu bisa diikuti berita-berita yang ada di instagram.business.com ya. Jadi silakan dibaca di sana, termasuk bagaimana cara membuat konten iklan yang menarik, baik itu foto atau video, atau misalkan menambah efek, atau ada filter khusus. Nah, silakan dibaca di sana, dan untuk berikutnya nanti akan ada materi-materi lain yang terkait dengan pemasaran secara digital ini. Karena kita tahu bahwa media sosial sekarang mengerupakan platform yang sangat baik ya, bagi generasi muda untuk berjualan. Tapi yang penting tadi, berjualan tadi harus jujur ya, harus jujur menggunakan produk sendiri, menggunakan foto produk sendiri, video produk sendiri, jangan membeli followers atau like yang palsu, kemudian balas komentar dengan cepat, balas komentar dengan menarik, bedakan antara mana komentar yang bisa dilihat oleh publik dan privat. Jadi, kembali lagi di sosial media marketing ini, kita harus menggunakan etika yang baik dan benar, etika bisnis yang baik dan benar, agar ketika kita berjualan, kita sebagai penjual, dan orang lain sebagai customer, itu juga nyaman berbelanja. Sehingga ekosistem dari sosial media kita, khususnya untuk berjualan itu menjadi lebih baik, persaingan lebih jujur, dan semua orang bisa mendapatkan manfaat dari sosial media marketing. Oke, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat ya di masa pandemi ini. Dan nanti kita akan bertemu kembali di video berikutnya ya. Terima kasih.